Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi ini tentang prosesor RAM dan memori atau memori perangkat ini bisa kita katakan sebagai ROM atau EEPROM atau memori yang bisa dihapus oleh program dan diisi, ditulis kembali nah jadi tiga hal inilah yang menjadi kunci dari harga handphone versinya handphone daya jualnya handphone dimana prosesor ini adalah tempat memproses data baik gambar, suara ataupun data dalam bentuk tulisan nah disini prosesornya adalah ini Qualcomm SDM 450 E-Core nah pada masanya ini adalah yang tertinggi tetapi ketika tahun berikutnya tahun berikutnya lagi prosesor ini menjadi versi yang lama saya tidak membahas tentang lama dan barunya tetapi prinsip dalam membaca atau menganalisa atau mengetahui antara tiga hal ini yang menjadi kunci atau bagian penting ketika kita mau membeli handphone sehingga handphone tadi kita gunakan sesuai untuk apa tidak tidak beda tujuan kita dengan handphone misalnya kita handphone untuk main game atau gaming nah kita sesuaikan untuk spesifikasi itu atau hanya untuk data WA internet browsing sederhana nah itu kita sesuaikan atau kita untuk video audio nah disini kita lihat prosesor nah ini bagian yang kita tidak bisa memilih kalau pada spek yang sudah pasti kecuali speknya atau handphonenya kita ganti kita ubah tipenya maka ini bisa jadi berubah tetapi bagian pilihan kita itu adalah ini RAM dengan memori nah disini prinsipnya adalah semakin besar RAM semakin besar ROM maka handphone itu pasti mempunyai kemampuan kecepatan yang lebih cepat ditunjang atau di diikuti oleh prosesor jadi prosesor adalah sebagai otaknya RAM ini adalah random access memory tempat prosesor menulis baik sebelum atau setelah diolah sehingga dimanipulasi diproses oleh operating systemnya OS Color melalui operating systemnya Android maka keluarlah hasilnya sebagai contoh kita sedang memoto bunga nah prosesor itu memanipulasi data tersebut disimpan ke dalam addressnya RAM lalu diproses oleh prosesor menjadi gambar sesuai dengan yang dipoto nah yang mengerjakan itu adalah aplikasi yang kita install di dalam perangkat handphone kita jadi aplikasi yang kita install baik operating system misalnya WA WhatsApp Google dan program-program lain itu adanya disini dan yang kita simpan data pun adanya disini di dalam memory ROM jadi semakin besar memory ROM misalnya 128 tentunya HPnya menjadi lebih mahal atau 256 maka semakin banyak data yang bisa kita isi nah kalau memory ROM ini tidak mempengaruhi kecepatan yang mempengaruhi kecepatan adalah RAM dan prosesor karena RAM itu tempat sementara mikroprosesor untuk menulis dan membaca data yang disimpan ke dalam sebuah address pada RAM tersebut ketika handphone kita matikan data itu hilang tidak tersimpan seperti pada memori perangkat ROM nah jadi disinilah letak bisnisnya si produsen handphone menambah RAM menambah ROM sehingga harga jualnya berbeda nah semakin lama handphone kita ini semakin rendah ada yang 1GB ada yang 2GB dan ini juga ada yang 32 ada yang 16 dan lain-lain nah jadi itulah yang menjadi kunci handphone dalam hal kecepatan kalau misalnya layar kemampuan baterai nah itu di luar dari pada bagian ini yaitu berkaitan dengan kualitas untuk bagian dan urusan yang lain terima kasih semoga ada manfaatnya sharing saya kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati